Intro Bang, May curiga Pak Jody sama Badi Merapat ke guru untung Pasti ada sesuatu bang Merapat? Merapat gimana re? Intro Gue khawatir deh, dia ada masalah di luar negeri Bicara lagi seperti dulu Bisa jadi, selama belum ada kabar dari dia, kita gak bisa ngapain Gimana, kalau soal ini kita omongin ke Bang Apoi? Oke, boleh juga Yaudah, Alam, lo ikut gue ke Pasal Injin Oke Karin sama Julia, jaga kios Oke Kasih titik di bawahnya Bagus Ah, itu namanya apa? Mbak Ajib Masya Allah Sekarang Uhdi Laura Coba tulis huruf Lam Alif Lam Alif? Ya Lam Alif Inilah Allah Ohdi Itu masa huruf Lam Alif seperti itu Salah Lah Kan tadi Wan Faluk yang ngajarinnya begini Ini huruf Lam Ini huruf Lam Alif jadi Lam Alif Kok jadi saya disalahin sih Wan? Jadi bingung loh saya Wan Bukan begitu Uhdi Maksudnya huruf Lam Alif itu adalah satu kesatuan Dia itu satu huruf, bukan dua huruf, huruf Lam dan huruf Alif Ya Allah, Anan jadi pusing ini Allahu Akbar Ayo murid-muridku, ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oh maaf Wan Faruk Murid-muridku, keke Laura Silahkan pindah, silahkan pindah Untung, ini apa-apaan? Antum main usir-usir Anan semaunya Antum Hah? Gua mau ngajar Dan gua udah punya murid nih Antum ngajar-ngajar silahkan Jangan ganggu-ganggu kelas anak Kan banyak tempat masih lega, masih luas Antum bisa pilih mau di sudut mana Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Masalahnya Wan Hari ini tidak ada belajar mengajar tentang ikhru Yang ada tentang cara sholat Dan sholat itu butuh ruangan tempat yang luas dan kuning Paham? Paham dong? Antum aja paham, hanya gak pernah paham sama Antum Antum bikin kelas-kelas sendiri Ini kelas anak, anak yang buka kelas anak duluan Antum kan belakangan Ana duluan, antum belakangan Ingat, Ana duluan, antum belakangan Belakangan, antum Ana duluan Apa-apa-apa-apa-apa? Duluan-duluan Iya-iya, Ana duluan, antum belakangan Ana duluan, 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 antum belakangan Jangan heran, Jul Mereka itu emang sering banget ribut Aneh Udah gak aneh lagi Kita udah sering liat mereka begini Hampir tiap hari lagi Mas, mas, mas Sukirman saudaraku Sebentar Nih, murid-murid gua Ingin belajar wudu? Cuman untung Kalau belajar itu masih lama Biar saya duluan saja Yang ambil air wudu Tidak akan lama Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi Sukirman saudaraku Ngalah sedikit dong Kau yang mengalah Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi Sukirman Bertahun-tahun gua mengenal lu Lu gak pernah berubah Apa-apa emosi Apa-apa emosi Sukirman saudaraku Ingat Orang emosian itu Berteman dengan setan Daripada lu berteman dengan setan Manitir lu berteman dengan ustadz Mereka Murid-mureka Kita harus mengalah Diar Suukirman yang duluan Kita harus berbanyak sabar Orang sabar Kuburnya lebar Astagfirullahaladzim ya Allah Gak masalah ustadz Kita bisa sabar seperti Ustadz Aung tuh. Masya Allah, Masya Allah, muridku. Belum cukup sejam. Pelajaran dari Ustadz langsung diserak. Yaitu tentang sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Reng. Mau makan atau minum, Reng? Nanti aja nih. Nanti mau bercakap dulu sama Bang Bondan. Oke. Bang. Nah curiga. Pak Jody sama Badi. Merapat ke Guru Untung pasti ada sesuatu, Bang. Merapat? Merapat gimana, Reng? Untung jadikan mereka jadi muridnya. Murid? Kau Reng benar. Pasti ada sesuatu. Untung itu kan orangnya mudah dipengaruhi. Mudah dipuji dan gampang dimanfaatkan. Ya. May setuju sama pendapat Nina. Siapapun... ...yang ada di pasar makmur ini... ...bisa dipengaruhin sama juga. Hati-hati. Hati-hati. Bukannya lu udah punya rencana. May masih butuh waktu, Bang. May harus yakin... ...siapa diantara Pak Jody... ...Angel... ...sama Laura... ...yang harus menguas padai. Guntur besok juga sembuh. Itu cuma salah bantel aja kali. Salah bantel? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Adik-adik. Tunggu sini, Nah. Kita jangan langsung pulang, Nah. Soalnya kita kan belum selesai. Saya mau ngomong sama Bang Apoi. Ya, Kak Boski. Ya yang tidak mau dijodohkan, Nah. Ya. Nanti adik tinggal bilang saja sama Bang Apoi. Selesai, tuh. Tunggu. Nah. Kali ini sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kesian ya, Tok. Jad. Siapa? Adanya Bang Boski? Ya, Jad. Kenapa harus ada jodoh-jodohan ya? Hah? Kalau kata Bang Apoi, itu udah kewajiban orang tua atau kakak buat cariin jodoh yang terbaik buat adik atau anaknya Is. Ismit, Tok. Iya, Ismit. Benar juga sih, Tok. Tapi... Siapa yang mau dijodohin sama adiknya Bang Boski, ya? Lama-lama banget sih, Dombe Acung nih. Ya Allah. Jaga tu bocah-bocah, ya Allah. Assalamualaikum. Nanti aku... Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Apoi. Assalamualaikum, Bang Apoi. Abang, yang tadi kan belum selesai? Belum selesai gimana, Boski? Emang ada apa lagi? Masalah perjodohan yang sepenya ada, nah? Ntar ya, bagi-bagi ya, gue lagi nanti telpon. Ya, sambil nunggu kan bisa abang kasih sedikit-sedikit nasihat, Nah, buat Iya-Ia. S'angelo